Bupati-Bupati Haryanto Rabu Siang menghadiri acara rapat akhir tahun tutup buku tahun 2021 KSPPS Vastapi Koiro Umah. Acara tersebut berlangsung di Adeliable Room Hotel Nyumerdeka. Selain Bupati, acara ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Perkooperasian Kementerian Kooperasi dan UKMRI, Ahmad Zabadi, Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Kabupaten Pati, Kudus, Jepara, Demak, Lora, dan Rembang, serta seluruh anggota KSPPS Vastapi Koiro Umah. Pada sambutannya, Bupati-Bupati Haryanto menyampaikan bahwa para tamu undangan KSPPS Vastapi Koiro Umah yang hadir telah melakukan swab dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Ia menilai, sejak berdirinya KSPPS Vastapi Koiro Umah, pengelolaannya sangat bagus sehingga kepercayaan masyarakat meningkat dan asetnya semakin besar. Menurut Haryanto, kooperasi yang menyelenggarakan RAT rutin tahunan hanya sekitar mendekati 300 kooperasi saja, sehingga kuncinya adalah kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan. Bupati-Bupati Haryanto pun menyambut baik RAT kali ini dan berpesan agar BMT dengan aset yang sangat besar tersebut dapat dipertahankan. Kemudian kooperasi masih eksis, bahkan tambah anggotanya, ya itu luar biasa. Karena kita bersaing, ya bersaing. Tapi punya pangsa sendiri-sendiri di kooperasi ini. Jadi kalau tadi Bu Ema menyerahkan pembinaannya ke pusat, karena memang janggu aja sudah nasional. Sementara itu, dirut KSPPS Vastabik Hoera Umah, Muhammad Ridwan menyampaikan, pihaknya menilai bahwa pandemi yang ada sejak tahun 2020 lalu sampai sekarang tidak mempengaruhi perkembangan kooperasi Vastabik. Kooperasi modern berbasis anggota yang kuat menuju Indonesia emas adalah perkembangan anggota. Anggota kami tidak terpengaruh karena COVID-19. Karena rata-rata setiap bulan, rata-rata tambah 400 Vastabik. Dan kami melihat, menuntut kami sebagai pengelola, pengelola kooperasi itu harus mengutamakan kesihatan kooperasi. Jadi segala rasionya. Bahkan ia mengungkapkan setiap bulan Januari, selalu melakukan laporan auditor independen. Selain itu, beberapa waktu lalu pihaknya sudah melaksanakan RAT kelompok di seluruh cabang yang ada. Pihaknya pun menyebut akan selalu berinovasi, berkolaborasi bersama siapapun, harmonis dalam berdakwah, solutif yakni selalu memberikan solusi, amanah, dan santun. Dalam mewujudkan Vastabik Indonesia Emas 2024, ada sejumlah indikator yang pihaknya canangkan. Di antaranya membuka 70 cabang BMT di 10 provinsi di Indonesia, melahirkan 50 titik peradaban yakni kooperasi konsumen, sektor real, dan seterusnya. Serta menarjetkan penerima by tool mall sebanyak 200 ribu orang. Tim Liputan, Cahaya TV Terima kasih. selamat menikmati